selamat menikmati perkenalkan ikon-ikon pada Tug Spine dan kegunaannya oke dan anak-anak, stand by terus di komputernya dan tetap semangat nah sebelum kita mulai memasuki pelajaran kita terlebih dahulu klik ikon Tug Spine di klik, boleh klik dua kali atau klik sekali tekan enter di keyboardnya nah inilah tampilan dari Tug Spine sekarang disini ada tool, ada brush, ada color yang ini tool dinamakan toolbar yaitu bagian-bagian dari ikon Tug Spine sedangkan disini ada brush, brush ini berdasarkan ikon yang kita klik jika kita klik ikon stempel, dia akan tampil seperti ini nah ini ada tampilan dari stempel, ini gambarnya nah sekarang kita klik ikon line ini bagian dari ikon line ini ada brush, namanya brush ini apabila kita klik, dia akan tampil seperti ini oke klik tahan, dia bentuk jadi garis ini ketebalan, ini ketebalan dari garis selanjutnya ini ada ikon warna ini color, ini ikon pilihan dari warnanya nah selanjutnya kita fungsi dari ikon Tug Spine pertama itu ada pain pain ini bisa untuk menulis atau menggambar yang lainnya kalau di pain kalau pain ini bisa dikatakan dia pencil pencil atau brush nah kita klik kita klik lingkaran kecil ini ukuran ya, ini ukuran dari untuk kita menggunakan ikon pain kita buat angka A selanjutnya kita juga bisa buat gambar tarik ke bawah buat gambar segitiga ada nah untuk menghapus untuk menghapus kalau di pain, dia bentuk menghapus kalau di untuk pain, dia gambarnya seperti daun seperti daun ya, skis daun klik tahan gini dia sekarang kita klik stampel stampel ini cap ya, bahasa kita cap ya ini kita ada gambar penguin ini klik sekali sedangkan ini arah ini ya aranya ini arah mau ke kiri, kanan klik dulu gambarnya lalu pilih kita yang ada lingkaran dengan kotak diklik sekarang kita yang ini lihat dia menghadap ke kanan kalau bagian bapak dia kanan ya klik gambarnya lalu kita ingin menghadap ke kiri klik gambar lalu klik yang kotak di bawah tadi ya ada lingkarannya klik tempel sekarang kita hapus kita hapus lagi dengan menggunakan eraser sekarang kita gunakan line line ini untuk membuat garis ini ada titik satu titik kecil kecil lagi besar besar dan lebih besar nah ini ukurannya ini ukurannya kalau kita mau kecil klik tahan tarik ke bawah itu dia atau klik tahan tarik ke kanan kalau mau kalau mau lebih besar klik yang gambar yang lebih besar klik tahan tarik ke bawah dia lebih besar atau lebih tebal nah juga bisa untuk menggunakan icon tanda panah klik tahan tarik ke bawah itu dia tanah panah jika ada gambar bintang ada persegi persegi tiga dan lain-lain banyak ya ini klik kita ke bawah klik bawahnya nanti ada lagi gambar lain ada bunganya ya nah untuk mewarnai klik warna terlebih dahulu lalu kita klik gambar warnanya ini dia warna merah atau lagi kita klik warna ku oren kita pilih gambarnya klik warna oren gini dia simple kan nak ya oke kita hapus lagi kita lanjut lagi ke yang lain icon ship icon ship icon ship ini icon bentuk nak ya jadi kalau kita ingin membuat lingkaran membuat segi tiga segi empat segi lima ini gunakan icon ship kita pilih di sebelah kanannya ini bagian-bagian dari icon ship ya disini ada segi enam ya segi enam kita klik satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan oh lapan maaf ini ada segi lapan kita klik boleh kita warna kita warnai boleh itu dia oke kita tahan lepas itu dia ya nah kalau ini dia langsung ada warna dalamnya itu dia kalau yang tadi kalau yang ini dia kayak setepinya kalau yang ini dia langsung ada warna tertutup semua kalau ini dia semuanya kalau yang ini dia hanya garisnya saja yang tampil ya kalau mau lingkaran bisa mau lingkaran gini dia klik tahan lepas ya mau opal ini opal klik tahan lepas itu dia oke kita hapus lagi kita lanjut lagi yang lain nah disini ada tag tag ini untuk kita menulis nama dengan indah ini ini lebih bagus dia ya ini ada pilih-pilihannya tagnya ada jenis hurufnya mau kecil mau besar ini ya itu dia tinggal dipilih saja klik tarik kita ketik di keyboardnya nama itu lebih rapi ya beda dengan menggunakan pain atau brush atau kuas ya dia beda dia kalau ini dia lebih rapi oke kita ganti warna kita pilih lagi icon icon jenis tulis hurufnya nama saya mau ganti warna bisa itu dia ini selanjutnya kita ke icon untuk spine selanjutnya ini kita hapus dulu biar dia tidak memenuhi lembar kerjanya ini namanya lembar kerja untuk kita mengaplikasikan gambar-gambar kita atau kita untuk mengetik atau kita membuat nama yang lain nah disini ada magic 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 ini dia banyaklah berupa gambar ini dia atau bisa juga mewarnai magic kita klik fill terlebih dahulu fill pilih warnanya nah disini ada flower klik flowernya klik kita ganti warna lagi masih gunakan flower disini jika kita klik arahkan kursernya mau ke atas mau ke bawah dia akan fill ke bawah lagi nah disini ada rumput ada rumputnya ada gelas ya selanjutnya disini ada sampingnya ini ada namanya pom ya ini seperti gelembung-gelembung air kita ke bawah lagi nah disini ada rel kita klik relnya dan ini bisa kita buat untuk jembatan bisa atau jalan juga bisa atau juga pagar juga bisa kalau kita ingin menggambar rumah ini dia sekarang ada namanya rain itu namanya hujan kita klik hujannya kalau mau banyak silahkan klik tahan geser nah disini ada rainbow rainbow itu adalah pelangi rainbow adalah pelangi warnanya rainbow warnanya banyak sekarang ada rel rainbow nah ini namanya ini dia bentuk nanti pelangi kita klik tahan lepas itu dia sekarang kita lebih jelas kita hapus dulu sekarang kita klik icon atau gambar rel rainbow jadi kita klik tahan dia dia bentuk jadi pelangi jadi kalau anak-anak ingin menggambar itu bisa menggunakan magic kita hapus dulu yang pelanginya kita lanjut ke icon kan selanjutnya itu icon new icon new nah icon ini ada banyak pilih-pilihannya ini berupa background kalau kita membuat latar belakangnya contoh kita buat yang warna merah klik warna merah lalu klik open ini dia nah jadi kalau kita ingin mengwarnai atau menggambar langsung latarnya warna hijau merah bisa gunakan icon new nanti lagi klik icon yang putih lalu pilih open ya berupa warna putih lagi sekarang kita klik warna hijau klik warna hijau lalu klik open itu dia berubah ya kembali lagi ke warna putih lagi klik new lagi klik bagian bawah disini ada gambar-gambarnya nah jadi anak-anak bisa memilih gambar langsung ada ada namanya kerajaan ya atau warna yang lain kotak-kotak pesawat dan ayam kita pilih kita pilih nah disini pak menggunakan warna ayam saja gambar ayam klik gambar ayamnya klik open nah untuk mewarnai nya anak-anak klik magic ya klik magic lalu pilih yang namanya cari disini namanya fill ya gambar fill pilih warnanya klik langsung itu dia kita mau warnanya ayam disini ini ganti warna disini ini kita ganti dengan warna gitu dia selanjutnya kalau sudah menggambar anak-anak mau simpan boleh disimpan ya simpan klik save dia sudah menyimpan ya kalau dia icon save nya itu kabur ya berarti sudah disimpan oke kita balik lagi ke new kita pilih yang gambar putih klik open nah anak-anak mau membuka gambar yang tadi anak-anak ketik anak-anak gambar klik icon open lalu pilih gambarnya pilih open oke ini dia tampil ya anak-anak nah selanjutnya jika anak-anak mau keluar dari Pak In klik quit yes itu oke anak-anak mungkin saja pajak kita hari ini semoga bermanfaat jadi jika anak-anak mau praktek langsung di komputernya anak-anak harus download di google itu namanya Tuk Spine oke tetap semang anak-anak ya jaga kesehatan dan kebersihan bapak hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati